Intro Shalom adik-adik Apa kabar adik-adik? Yeehaa Luar biasa tapi kok gak semangat? Sekali lagi ya Apa kabar adik-adik? Yee Yee Luar biasa Adik-adik udah pada mandi belum nih? Coba kakak mau lihat Siapa yang udah mandi? Coba angkat tangannya Pinter Berarti kalian udah siap-siap ya Untuk mulai ibadah sekolah minggu Mantap Oh iya sebelum mulai Kakak mau menginformasikan Bahwa adik-adik harus tonton Video ini dari awal sampai akhir Karena apa? Biasa seperti kemarin Kakak akan kasih tiga soal Untuk kalian jawab nanti Di kolom komentar Baik di Facebook Ataupun di Youtube Jadi harus disimak baik-baik ya Oke Sebelum kita mulai Kakak mau tes suara dulu Sudah siap? Sudah siap? Seperti biasa ya Kakak teriak Belove it kids Kalian teriak apa? Gitu ya Oke siap Sekali aja Oke Satu Dua Tiga Belove it kids Mantap Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Yuk Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu Lipat tangannya Tutup mata Kita berdoa Pada Tuhan Kita tunggu sampai semuanya posisi terbaik Lipat tangannya Tutup matanya Tutup mulutnya Oke Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Jika pada hari ini Kami boleh Tuhan Sama-sama Mendengarkan firmanmu Mengikuti ibadah SHB Sikets Tuhan Yesus Pada hari minggu ini Biarlah Bapak Kami yang berjauhan Pada saat hari ini Tuhan Yesus Engkau berikan kesehatan Engkau berikan sukacita Yang melimpah ya Bapak Ya walaupun Kami berjauhan Bapak Tapi kami kena percaya Kami menerima berkat Sukacita daripadamu Tuhan Kami mau mengulai ibadah ini Tutup bungkus kami Dari awal Pertengahan Hingga pada akhirnya Biarlah Tuhan Namamu yang selalu dipermuliakan Kami juga berdoa ya Tuhan Buat teman-teman kami Yang belum bisa hadir Ataupun mereka yang sedang sakit Bapak Biarlah Tuhan Engkau jagai mereka Engkau sertai mereka Seperti engkau menjagai kami Di rumah kami masing-masing Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan haleluya Amin Yeayy Yuk kakak minta semua bangkit berdiri Adik-adik bangkit berdiri Yuk kita angkat satu pujian ya Siap Ayo ada yang tau gak kakak mau nyanyi ke lagu apa Ayo tau 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 Bener Dari terbit matahari Oke siap berdiri Kita nyanyi kita jagat buat Tuhan Oke mulai Ayo Ayo Asus lu pada hafal lagunya Nanyi ya Nanyi buat Tuhan ya tuh Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Sekali lagi Dari terbit dari bawah Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Ayo angkat tangannya Puji Tuhan Sekali lagi Puji Tuhan Dari terbit Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Keren Siap Tunggu tangan Juga buat Tuhan Yesus nyanyi Buat Tuhan Yesus Dengan tunjuk Siap Siap ya Dari terbit matahari Semuanya gerak ya Dari bawah angkat galas Yes Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Pintar Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan Dipuji Dipuji Nyanyi Harus dengan semangat Bahwa Tuhan Yesus Setuju Oke Yuk Kita saatnya Akan mendengarkan firman Tuhan Melalui video yang akan diputar Yuk Semua bawa alkitabnya Sudah disiapkan alkitabnya Adik-adik Yuk kakak bawa loh Kalian siap gak? Ayo Ada yang tau gak tema kita hari ini tentang apa? Ayo Nah Tema kita hari ini adalah tentang Tuhan menciptakan dunia Alah menciptakan dunia Oke guys Oke teman-teman Oke adik-adik Sudah siap? Yuk kita akan mulai Duduk yang manis Disimak videonya Karena apa? Ingat-ingat Nanti selesai ibadah Selesai video Kakak akan kasih tiga pertanyaan Dari video itu Oke Nanti kalian jawab Siap? Klik bawah alkitabnya Oke Kita hidup di dunia yang indah Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu Mari kita kembali ke awalnya Dan melihat apa kata alkitab Tentang bagaimana segala sesuatu dimulai Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Tuhan melintasi kegelapan dan berkata Jadilah terang Ia menyebut terang itu siang Dan kegelapan itu malam Hari pertama selesai Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan Untuk memisahkan air yang ada di atas Dari air yang ada di bawah Ia menyebut batasan itu langit Hari kedua selesai Terima kasih telah menonton! Tuhan mengumpulkan semua air Dan muncullah tanah kering Ia menyebut tanah itu daratan Dan air itu lautan Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan Ada rumput Tanaman berbiji Juga pepohonan Hari ketiga selesai Juga pepohonan Yangurut Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit Ia menciptakan matahari untuk siang Dan bulan untuk malam Juga semua bintang Hari keempat selesai Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air Dan burung untuk terbang di udara Katanya pada mereka Beranak pinaklah Penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu Dan kicauan sukacitamu Hari kelima selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu Tuhan menciptakan binatang Ia menciptakan ternak Hewan liar Dan binatang melata di tanah Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan Kata Tuhan Inilah yang paling istimewa dari semuanya Terima kasih telah menonton! Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan Persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri Beranak cuculah Katanya Kuasailah dunia ini Peliharalah semua ikan Burung Dan hewan Hari keenam selesai Buah Terima kasih telah menonton! Pid에서 selesai Kisah Buah Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ketujuh ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ketujuh selesai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lalu benda-benda penerang langit. Misalnya, ayo sebutin apa? Bulan pintar, bintang. Lalu matahari pintar. Allah menciptakan semua itu dalam begitu baik dan sempurna. Dan semua benda-benda itu membuat bumi menjadi indah. Setuju? Puji Tuhan, Allah menciptakan juga manusia. Supaya ada yang mengelola dan mengelola dan mengelasai bumi beserta isinya. Allah menciptakan manusia itu setelah menciptakan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Hebat gak? Hebat gak Tuhan kita? Nah mantap. Karena manusia diciptakan dengan akal budi dan pikiran. Manusia dikaruniai kuasa atas langit dan bumi beserta semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalamnya. Kuasa yang dimiliki manusia juga berbuah kebebasan baginya. Allah memberikan kuasa untuk mengelola semuanya. Contohnya, kalian tahu gak hewan apa? Salah satu contoh hewan, sapi misalnya ya. Nah sapi itu bisa kita ambil apanya? Susunya, bisa kita ambil apanya? Dagingnya, pintar. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk mengelola semuanya yang ada di dunia ini. Tapi sekarang banyak sekali manusia-manusia yang tidak mensyukuri semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Contohnya apa? Kalian tahu gak kira-kira apa hal yang dibuat oleh manusia yang merugikan sekeliling kita, alam kita? Nah coba sebutin. Nah contoh yang pertama adalah membuang sampah sebarangan. Yang kedua adalah memotong pohon, menebang pohon secara besar-besaran. Lalu yang ketiga adalah membunuh. Tahu membunuh atau juga bisa disebut dengan memburu. Ya memburu hewan-hewan yang langka lalu dijual. Jahat ya makanya oleh karena itu Tuhan memberikan kita akal budi dan pikiran untuk bisa merawat, menjaga semua ciptaan tuh Tuhan. Supaya apa? Coba kalau misalnya kita rajin menanam, lalu kita tidak buang sampah sembarangan. Pasti tidak ada yang namanya banjir. Betul? Karena banjir itu terjadi karena ketika waktu musim hujan datang, got-got atau jalan-jalan tersumbat. Karena apa? Karena sampah yang kita buang. Oleh karena itu adik-adik kita harus, harus apa? Ya betul harus bisa menjaga lingkungan sasetari kita. Tanaman-tanaman, lalu sampah-sampah dan juga hewan-hewan. Kalau kita punya kucing, kalau kita punya hewan anjing. Kita harus sayangi ya pintar. Itu baru anak-anak SHB Sikit yang hebat-hebat. Oke, seperti biasa kakak mau kasih tiga pertanyaan. Sudah siap belum? Yuk ditulis ya. Kakak akan kasih tiga pertanyaan. Sudah siap belum? Yuk. Pertanyaan pertama. Sebutkan berapa hari Allah menciptakan bumi beserta isinya. Lalu apa saja? Misalnya di hari pertama. Apa, apa, apa. Di hari kedua apa, apa, apa. Tolong komentar ya. Oke. Yang kedua. Pada hari keberapakah Allah beristirahat dari penciptaannya? Ayo disimak gak tadi ya? Siap, 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 siap. Sudah? Yang terakhir. Yang ketiga. Nih, Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan memberkati mereka. Kakak mau tanya. Dan pasti simak deh. Sebutkan apa isi firman Tuhan kepada manusia tadi. Oke. Siap, siap, tiga ya. Sudah? Yeay. Lagi semuanya buatan musuh. Oke. Terakhir dari kakak. Inti dari firman tadi adik-adik harus bisa menjaga semua ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan kasih ke kita. Betul? Kita harus bisa mengelolanya, menjaganya, dan merawatnya. Kenapa? Karena nanti selain kita memang ada di atasnya ada mama papa kita. Lalu kita kan nanti punya saudara-saudara yang lain. Punya juga teman-teman yang lain. Betul? Nah, kita juga harus mulai dari diri kita. Melakukan hal yang kecil juga bisa. Contohnya buang sampah pada tempatnya. Menyiram tanaman. Menyayangi hewan. Oke adik-adik. Pintar. Yuk sebelum kita tutup ibadahnya. Kita berdoa. Impa tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Bapak setiap firman yang kami telah dengarkan. Setiap firman yang telah kami tonton Bapak. Bapak mengajarkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan juga Bapak kami boleh Tuhan Yesus menjaga, merawat sekeliling kami, lingkungan kami, alam kami. Dengan baik Bapak. Karena kami akan percaya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Dan kami juga harus memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk dapat menjaga semua ciptaan Tuhan. Biarlah Bapak kami jadi orang yang mau Tuhan peduli pada sesama kami. Peduli pada juga lingkungan kami. Kami mau belajar untuk buang sampah pada tempatnya. Kami mau belajar penyayangi hewan-hewan yang kami pelihara. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus untuk merawat tanaman-tanaman dan menanam pohon Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapak yang baik. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar menjadi pengajaran buat kami. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Allah Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Bapak dikala masa pandemi ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kami kesehatan ya Tuhan anak-anakmu. Biar kami bisa beraktifitas juga ya Tuhan. Dan biarlah Bapak masalah pandemi ini dapat berlalu dengan cepat. Kami juga dapat bersekolah seperti sedia kalah. Terima kasih Bapak jumpakan kami juga di minggu depan Tuhan. Dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun juga. Haleluya, amin. Puji Tuhan ibadatlah selesai. Terima kasih adik-adik Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih adik-adik Tuhan Yesus memberkati. Táира melihat selesai. Terima kasih.